Banyak sekali jenis ikan yang bisa kita makan asalkan kita memperhatikan jumlah atau porsinya. Karena sebagian orang ada yang bisa menyebabkan alergi karena mengkonsumsi ikan. Alergi karena ikan menjadi alergi yang terbesar selain susu dan juga telur. Ada yang mendapatkan alergi pada saat dia sudah dewasa, ada juga yang mendapatkannya pada saat dia masih kecil. Tingkatannya sendiri beragam, ada yang tingkatnya rendah, sedang hingga berat. Bahkan ada yang membuat orang sampai terkena asma. Kenapa ya bisa begitu? Kemungkinan sebelumnya memang mempunyai riwayat alergi. Alergi itu suatu reaksi tubuh untuk merangsang sesuatu yang memang terbentuk alergan yang seharusnya tidak menjadi penyebab masalah, tapi dianggap suatu masalah di dalam tubuhnya. Saya sudah banyak baca literatur ya, tapi pada prinsipnya kalau melihat dari jenisnya, saya rasa semuanya mempunyai potensi yang sama. Selama orang tersebut memang mempunyai riwayat alergi terhadap substansi protein di dalam ikan tersebut. Jadi prinsipnya alergi itu adalah suatu sensitivitas terhadap protein tertentu yang ada pada suatu substansi. Jadi misalnya itu ikan, ada orang yang memakan ikan laut tapi dia tidak alergi, jadi tidak terjadi sesuatu. Jadi tidak bisa dibandingin. Kalau menurut saya sama. Selama orang itu mempunyai riwayat alergi terhadap bahan salah satu ikan tersebut, reaksinya sama. Pastikan memang ikan tersebut memang tidak sensitif terhadap tubuh seseorang. Pastikan itu dulu. Kemudian kalau memang itu ingin dilawan, itu bisa dengan cara desensifisasi. Artinya mencoba pelan-pelan dengan cara mengambil makanan turunan daripada ikan tersebut. Misalnya kalau ikan kita ambil dalam bentuk somai atau bakso ikan. Kemudian pelan-pelan kita lihat reaksi alerginya ada atau tidak. Kemudian bisa dinaikkan, seperti itu. Nah itu tubuh akan terpancing untuk membentuk suatu antibodi. Sehingga terjadi, selama-selama terjadi terbentuk kekebalan sendiri pada tubuh tersebut. Nah sudah denger kan apa kata ahli tadi? Coba dipraktekan di rumah. Mungkin saja bagi Anda yang alergi dengan daging ikan, justru alerginya bisa hilang. Dan Anda bisa makan ikan sepuasnya. Dan Anda bisa merasakan manfaatnya. Kalau kita bicara soal manfaat dari ikan, ikan merupakan protein nabati yang sangat diputukan oleh tubuh. Dan jika kita mengkonsumsinya secara rutin, kita akan merasakan manfaat dari ikan. Kalau kita bicara ikan, maka ada kandungan lemak yang ada di dalamnya, namun lemak yang ada di dalamnya adalah lemak tak jenuh. Jadi sangat mudah dicerna oleh tubuh. Ikan sangat direkomendasikan oleh banyak pakar kesehatan sebagai makanan dengan manfaat yang kompleks. Kalau ngomongin kandungan, ikan memiliki nutrisi serta asam lemak omega 3, vitamin D dan B2, kalsium, fosfor, mineral seperti sat besi, seng, iodium, magnesium, dan kalium. Ada banyak alasan kenapa kita harus makan ikan. Salah satunya adalah untuk alasan kesehatan kardiofaskuler. Asam lemak omega 3 yang ada pada ikan ternyata telah terbukti dapat membantu kesehatan jantung, vena, dan arteri sebagai sistem pembentuk kardiofaskuler. Studi para ahli dari Harvard School of Public Health mengungkapkan, dengan makan sampai dua porsi ikan dalam seminggu, dapat mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung tiga kali lipat. Minyak ikan sangat berguna untuk menurunkan tekanan darah, tetapi kalau masalah pencegahan belum terbukti. Menurut penelitian di University of Georgia, konsumsi kapsul minyak ikan diikuti dengan berolahraga, itu sangat efektif menurunkan lebih banyak lemak daripada olahraga tetapi tanpa asupan suplemen minyak ikan. Asam lemak omega 3 pada ikan dapat membantu perkembangan otak Anda. Asupan omega 3 dapat membantu meningkatkan fokus mental pada anak-anak dan juga orang dewasa. Para peneliti menemukan manfaat asam lemak omega 3 pada ikan dalam meningkatkan perkembangan otak bayi dan juga anak-anak. Karena dapat melawan degeneralisasi makula, glukoma, dan sindrom mata kering, ikan sangat baik dalam memperbaiki penglihatan. Menurut penelitian dari Journal of Free Pit Research, asam lemak omega 3 EPA yang terdapat pada minyak ikan ternyata dapat mencegah keriput dan juga menunda penuaan dini. Selain itu juga dapat membantu melindungi kulit dari papanan sinar matahari. Selain itu juga masih ada manfaat lain yang positif yang bisa didapat dari. Ada banyak jenis ikan laut yang bisa dimakan. Yang pertama adalah ikan tenggiri. Ikan ini mempunyai tekstur yang mirip dengan ikan tongkol. Dan biasanya ikan ini sering digunakan sebagai olahan shomai, empe-empe, dan juga kerupuk. Ikan kakap merah. Ikan ini menjadi ikan favorit para chef. Selain rasanya yang enak, kakap merah juga mudah dicampur dengan berbagai macam bumbu. Ikan tongkol. Ikan ini pun banyak disukai oleh masyarakat karena memiliki daging tebal serta hampir tidak mempunyai duri di dagingnya. Ikan teri. Meskipun ukurannya kecil, teri banyak mengandung kalsium yang baik untuk menjaga kesehatan tulang. Ikan peda atau ikan kembung. Rasanya hampir mirip dengan ikan bawal, tetapi lebih halus dan memiliki duri yang lebih sedikit. Dan masih banyak lagi ikan-ikan air laut yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Selain ikan air laut, ada juga ikan air tawar yang suka dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Apa saja ya? Ikan gurami. Ikan air tawar yang satu ini memiliki daging yang padat, durinya besar-besar, dan rasanya enak. Juga gurih. Ikan nila. Ikan ini merupakan sumber protein hewani yang murah bagi konsumsi manusia, karena harga jualnya yang cukup rendah. Ikan mas. Peminat ikan asal Cina ini cukup banyak. Jenis ikan ini memiliki daging lunak dan rasanya juga gurih. Ikan lele. Ikan berkumis ini juga baik untuk jantung. Kebanyakan ikan lele yang banyak dijual di pasar adalah ikan lele jenis Clarias Batracus L, karena mengandung lebih banyak daging. Nah, gimana informasi hari ini? Semoga bermanfaat ya. Buat Anda yang punya info menarik mengenai makanan, bisa di-mention ke Twitter ataupun Instagram at wonderfoodnet. Jangan lupa tonton Wonder Food besok dan juga hari-hari yang lain. Senin sampai Jumat setiap jam 2 siang. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.